Hai semua, kembali lagi di channel saya, Kakak Ina Channel Di video kali ini, saya akan membagikan resep bolu karamel hanya dengan menggunakan 2 telur Resep kali ini tanpa menggunakan oven Buat teman-teman yang penasaran dengan cara buatnya, tonton terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjut ke cara membuat, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari Kakak Ina Siapkan wajan, kemudian masukkan 250 gram gula pasir Ini kita masak menggunakan api kecil hingga menjadi karamel Jika sudah berbuih seperti ini, ini bisa kita aduk-aduk sesekali seperti di video Jika gulanya sudah larut semua menjadi karamel seperti ini, kemudian kita tambahkan 250 ml air hangat Ini kita masak sambil diaduk-aduk hingga tidak ada karamel yang menggumpal Nah, jika sudah seperti ini, ini sudah cukup Kita matikan api kompornya Kita sisihkan dulu Selanjutnya kita siapkan wadah, kemudian masukkan 75 gram tepung tapioca 75 gram tepung terigu Setengah sendok teh baking powder Setengah sendok teh soda kue Kemudian ini kita campur rata Masukkan air karamel yang sudah kita masak tadi Kita tambahkan secara bertahap sambil diaduk rata Air karamelnya saya gunakan dalam kondisi dingin atau suhu ruang Terima kasih telah menonton! Kemudian tambahkan 2 butir telur 2 saset susu kental manis atau setara dengan 70 gram Vanili cair secukupnya Boleh juga diganti dengan vanili bubuk Kemudian ini kita campur rata Tambahkan 75 gram margarin yang sudah dilelehkan Terima kasih telah menonton! Jika sudah tercampur merata dan tidak ada tepung yang menggumpal seperti ini Ini adonannya sudah siap untuk kita gunakan Untuk mengganti oven Di sini saya menggunakan panci bekas Kemudian letakkan loyang ukuran 18 cm Yang sudah dioles dengan karlo Panaskan loyang menggunakan api sedang kurang lebih 5 menit Setelah 5 menit kemudian kita kecilkan api kompornya ke arah yang paling kecil Seperti di video Selanjutnya ini adonannya siap kita tuang ke dalam loyang Kita tuang semua Kita tunggu hingga adonannya berbuih dan berbusa Ini jangan ditutup ya teman-teman Jika sudah berbuih seperti ini Kemudian ini bisa langsung kita tutup Kemudian kita panggang kurang lebih 15 menit Tetap menggunakan api yang sama Setelah 15 menit ini kita bisa cek tusuk Jika sudah tidak ada adonan yang menempel Ini tandanya bolu karamel kita sudah matang Selanjutnya kita keluarkan bolu dari dalam cetakan Setelah bolu karamelnya dingin Kemudian ini bisa kita potong-potong sesuai selera Kelihatan ya teman-teman Walaupun tanpa menggunakan oven Bolu karamelnya sangat berserat Ini bersarang bagus Buat teman-teman yang tidak punya oven Sekarang sudah tidak ada alasan lagi ya Untuk tidak mencoba resep ini Kelihatan kan full sarang Sekian resep saya kali ini Semoga resep ini bermanfaat Selamat mencoba Semoga berhasil Sampai jumpa di resep saya selanjutnya Sampai jumpa di resep saya selanjutnya Sampai jumpa di resep saya selanjutnya